Intro Eko, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah, kabarku sekarang sangat-sangat cukup baik Ya Karena banyak yang komen kenapa lama nggak bertanding Mungkin ini bisa dijawab biar teman-teman juga tahu Oke, mungkin di IG, di Facebook banyak yang menanyakan Kenapa saya lama main atau saya juga jarang komen Sebenarnya saya ingin menjawab ada ya terjadi sesuatu di dalam pertarungan saya Yang kemarin melawan Candro Tanah seperti itu Apa cerita kemenangan kemarin melawan Candro Tanah? Seperti ini Dalam pertarungan saya melawan Candro Tanah Dalam pukulan 1, 2, 3 pukulan Melakukan overhand Dan saya merasa bahwa tangan saya patah Seperti itu Dan saya setempatkan Wah, ini pertarungan Tidak bisa akan bertahan lama Sebenarnya saya bisa mengawakan Candro Tanah dengan pukulan Karena dia sudah oleng Dan saya bilang Oh, ini tidak mungkin untuk bisa dilanjutkan dengan pukulan Dan saya cepat-cepat melakukan take down Control Dan di bawah pun Saya masih melakukan ground and pound Karena Kalau saya langsung melakukan kuncian Sangat susah Jadi saya kontrol Tangannya Dan saya masih ground and pound Dan saya lihat celah Untuk melakukan submission Seperti itu Setelah tahu Kalau ada insiden Abis pertandingan itu Gimana perasaannya Eko? Ya, sebenarnya Setelah insiden itu Tentunya sangat shock Trauma Dan tidak menduga juga Gitu loh Dan Kan kejadiannya kan di dalam glove Gitu kan Kejadian di dalam glove Dan setelah pertarungan Kan nanti lihat sendiri videonya Setelah pertarungan menang Aku melihat glove Karena aku yakin ini Bahwa Tanganku ini patah Gitu loh Dan Setelah pertarungan Langsung saya pergi ke medis Dan glove dilepas Hand wrap dilepas Jadi Habis setelah dari medis Bahwa tahu tangan ini patah Dan Dari medis One championship Langsung cepat-cepat Saya ditulangkan ke hotel Gitu Sebenarnya Banyak Jadwal media Untuk malam itu Setelah kemenangan Dari berbagai Berbagai macam negara Banyak mau interview Tapi Semua di cancel Karena Insiden ini Dan Setelah di kembali ke hotel Karena hotelnya Pas Ada rumah sakit Dan saya pun Langsung Diantar ke Hospital itu Ke rumah sakit itu Langsung diantar ke situ Langsung ronsen Langsung macam-macam semua Dan Menunggu dokter Untuk Memutuskan Apa langkah selanjutnya Seperti itu Dan Syukurnya Saya juga berterima kasih Untuk One Championship Jam 11.30 malam Langsung saya di operasi Dan Ya Alhamdulillah Malam Operasi Berjalan lancar Dan pagi Sudah kembali ke hotel lagi Terima kasih One Bagaimana cara mengatasi trauma setelah pas ke operasi Pasti kan ada rasa-rasa Kayak trauma yang Karena kan ini Pertama kali kan Insiden Patah Itu bagaimana ekonya Ya Di Sepanjang karir Di Maupun di gulat Belum Ya Kalau bisa jangan-jangan sampai Tapi ya di gulat Belum pernah merasakan patah Tapi kalau masalah Cedera-cedera itu Sudah pasti ada mas cedera Tapi untuk Mengatasi Rasa trauma Pasca operasi Apalagi patah Itu sangat-sangat trauma Sangat-sangat Ya Sangat-sangat Terpuruk lah Ibarat kata Tapi Aku bagaimana untuk belajar bangkit Bahwa Saya Hanya belajar Oh ini berarti Teguran Dan Untuk Saya lebih Semangat lagi Lebih bisa fokus Dan setelah pasca operasi Satu minggu Dan aku langsung Melakukan latihan Kenapa sangat cepat melakukan latihan Karena Bagi saya kan yang Sakit Yang cedera Hanya tangan kanan Tetapi Anggota tubuhku Tangan kiriku Kakiku Semua masih sehat Jadi Selama ini Yang ku latih Tangan kiri Tendangan Ni Elbow Semua ku latih Yang syukurnya Alhamdulillah Dan Dan Hari ini Pertama kali Aku melakukan Kecuali tangan kanan Dan Tanganku 100% Sudah sembuh Dan aku siap Ready Untuk kembali lagi Kedalam Setelah Sembuh ini Apa misi selanjutnya Misi selanjutnya Ya Mau bertarung lagi Dan Bisa Memperbaiki Ranking Dan Bisa Membuktikan bahwa Cedera itu tidak menjadi halangan Dan Semangat Mohon dukungannya Semoga Semua berjalan dengan lancar Dan support perusahaan Oke Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih